Intro Pengelipuran Village Festival ke-8 digelar selama sepakan mulai tanggal 7 hingga 12 Desember 2021. Festival yang ditargetkan bisa menggait 3.000 wisatawan ini bertema Green Destination berbasis CHSE. Sebelumnya festival ini sempat vakum tahun 2020 lalu karena situasi pandemi COVID-19. Namun di tahun 2021 ini festival kembali digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Dalam acara pembukaan yang dihadiri langsung Bupati Bangli Sang Nyomat Sedana Arta ditampilkan para debudaya kearifan lokal Desa Pengelipuran. Antara lain para denilem, ngusaba bantal, ngaturang otpeti, barong lawang hingga fragmentari tentang gugurnya pahlawan Bangli Kapten Ana Agung Ano Mudita. Ketua Panitia Pengelipuran Village Festival 2021, Inengah Sudibia mengatakan, dalam festival kali ini dilaksanakan berbagai kegiatan lomba. Di antaranya lomba bercerita bahasa Bali tingkat SD, lomba dari Condong Legong Kraton tingkat SMP, lomba storytelling tingkat SMA, dan lomba vlog promosi Desa Wisata Pengelipuran, serta ada pula pameran bonsai. Sedibia berharap dengan diselenggarakannya Iban tahunan ini, masyarakat mampu mempertahankan budaya adat setempat. Selain itu, festival ini juga dapat memulihkan industri pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi latar belakang kami melaksanakan pengelipuran pemerintah festival adalah ingin melestarikan budaya-budaya kearifan lokal kita, sehingga warga kita yang dulunya tidak tahu dengan kearifan lokal kita, semoga mereka bisa memahami dan ikut melestarikan. Nah ini terbukti dengan adanya kita melaksanakan bidet festival dari tahun 2013, disanggar semakin hidup, kemudian duduk para anak-anak kami, khususnya di pengelipuran yang dulu belum berminat untuk menjadi penari, sekarang sudah menjadi penari. Nah itu tujuan kita nanti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami dengan penari-penari festival. Kita berharap ada peningkatan kunjungan, kemudian peningkatan perekonomian masyarakat kami, kemudian juga peningkatan pendapatan asli daerah Ketan Bangli, karena kita juga berkontribusi terkait dengan pendapatan asli daerah Ketan Bangli. Kemudian rangkaian acara pada festival kali ini, kemarin juga sudah kita melakukan pembukaan pameran bonsai, sekaligus penancapan bendera Bapak Pati, yaitu bendera Sedana atau Wood, sebagai tanda bahwasannya sebagai pemenang utama. Nah itu, jadi memang beda terkait dengan festival-festival yang kemarin, karena festival sekarang kami mengambil tema Green Destination berbasis CSE. Tujuannya adalah bahwasannya terkait dengan kebersihan, kesehatan, kemudian keamanan, dan lingkungan itu utama bagi kami terkait dengan pandemi ini. Jadi biar Pak Masyarakat dan warga kami juga tetap menjalankan persokong kesehatan. Tahun ini kita ada pameran bonsai, kemudian ada stand bursa, kemudian juga ada lomba kebersihan lingkungan dan sanitasi. Jadi di sini juga bedanya kami mengkedepankan protokol kesehatan protes. Ya tentu target kunjungan sekarang kita sudah meningkat dengan adanya kegiatan ini. Tentu kedepannya kan dengan ini, kalau dulu per hari itu, kalau tujuh ratusan orang, tentu nanti dengan adanya kegiatan ini mereka semakin tertarik, tentu target kami yang minima seribu lah per hari. Ya, per hari ini. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.